Halo Dil, apa kabar Dil? Halo Kiki, baik. Alhamdulillah, apa kabar? Baik, baik. Masih di rumah kita semua. Padahal tempat kita dekat ya, lo di Bintaro. Eh, sorry, kebalik. Lo di BSD, gue di Bintaro sebenarnya. Betul, dekat. Oke, long time no see dan thank you. Udah mau sempetin waktu ngobrol bareng-bareng. Mungkin gue langsung mau nanya nih, kalau Dil, lo sebelumnya bekerja di, Illegal Fishing Task Force sebagai salah satu orang yang bekerja di bawah Bu Susi untuk menghambat atau menanggulangi masalah Illegal Fishing di Indonesia. Lo boleh jelasin nggak sih roles lo waktu itu apa dan apa yang lo kerjain di situ? Oke, jadi gue itu waktu itu masuk Satgas 2015. Ki, Satgas yang pertama dibentuk Bu Susi. Tapi Satgasnya cuma satu tahun. Tapi akhirnya Satgasnya itu diperbesar jadi Satgas Presiden. Jadi, kurang lebih total 4-5 tahun itu gue bekerja di Satgas yang dibentuk oleh Presiden dan dikomendali oleh Bu Susi pada zaman itu Menteri Kelautan dan Perikanan. Terus, tugasnya apa? Tugasnya sebenarnya banyak. Jadi, kita punya program sendiri, tapi kita juga banyak ngerjain pekerjaan yang Bu Susi perintah langsung. Jadi, kita semacam kayak tim, tim apa ya, tim buser gitu kali ya. Jadi, kalau misalnya Bu Susi ada terima laporan, ngaduan, apapun, kita yang harus ngecek informasinya benar atau nggak, terus kita tindak lanjut. Tapi kalau untuk program yang memang program Satgas itu sendiri, di tim gue itu ada dua, ada tiga sebenarnya program utama. Yang pertama itu soal kebijakan. Jadi, kita bantu Bu Menteri pada saat itu buat rekomendasi kebijakan terkait illegal phishing. Gimana cara nguranginnya, gimana cara cegahnya, kayak gitu-gitu. Terus, kita juga bantu asistensi penegakan hukum. Jadi, kayak misalnya ada kasus kapal ditangkap karena mancing tanpa izin. Nah, kita yang mastiin kasusnya beneran jalan di proses sampai dengan putus di pengadilan, sampai kekuatan hukum tetap lah, istilahnya gitu. Dan kita juga, yang ketiga, itu melakukan kerjasama-kerjasama internasional sama institusi-institusi kayak Interpol atau bilateral negara lain terkait bidang illegal phishing. Karena kan kerjasama itu sama misalnya bilateral banyak topiknya. Nah, kita yang jadi, yang buat bahan untuk yang terkait illegal phishing. Kayak gitu. Sebenarnya, masalah illegal phishing ini atau pencurian ikan kan, mengambil ikan di Indonesia secara ilegal, itu masalah nomor satu di dunia perikanan di Indonesia nggak sih, Duh? Kurang lebih iya. Dan, kenapa bisa jadi semacam nomor satu? Karena yang mancing itu adalah dari kapal asing. Kan laut kita gede banget tuh, luas banget. dan setiap perbatasan nggak semuanya dijaga setiap waktu, karena pasti ada jadwal dan lain-lain. Jadi, selain ada yang illegal phishing itu masalah utama, masalah lain juga itu istilahnya destructive phishing. atau orang suka mancing pakai kayak bom, kayak bius ikan. Pak ada nggak tahu mungkin ya, ada bius ikan. Gue juga baru tahu waktu gue masuk di Satgas, jadi ikan tuh bisa dibius, ada caranya. Itu juga terjadi di Indonesia. Itu jadi salah satu hal juga yang kita, apa ya, kerjakan untuk supaya dicegah ataupun diberantas. negara mana sih, yang paling banyak mencuri ikan Indonesia? Kalau dari yang ditenggelemin Bu Susi, itu Vietnam. Ya, Vietnam tuh ada sekitar 200. Jadi, dari 5 tahun tuh ada 580-an. Setengahnya itu dari Vietnam. Karena memang Vietnam itu, kita kan ada wilayah yang masih overlap. Di mana tuh? Di Natuna. Di Sumatera. Sebelah kanannya atas tuh. Nah, itu Natuna ada wilayah yang masih overlap. Jadi, banyak yang, jadinya kapal Vietnam yang banyak masuk ke situ. Dan biasanya, kalau mereka mencuri ikan tersebut, mereka itu lewat jalur mana sih? dan kok bisa nggak ketahuan oleh petugas kita? Atau memang mereka punya teknologi yang canggih untuk memasuki wilayah perairan kita? Selama ini, lu lihat kayak gimana? Strategi mereka masuk ke perairan di Indonesia? Strateginya tuh, modusnya kita banyak sih, deteksinya. Jadi, mostly, mereka tuh nggak pakai alat deteksi. Masuknya. Jadi kan kapal tuh dilengkapin kayak, apa ya, GPS gitu, buat mendeteksi misalnya masuk wilayah tertentu, kalau memang dia kapal asing dan dia nangkep, kita bisa langsung nangkep. Tapi kan orang, orang namanya orang jahat, itu pasti kan nggak akan semudah itu kan? Pasti berpikirnya, ya matiin aja alatnya, jadi nggak bisa ketangkap. Itu salah satu strateginya. Sama biasanya tuh mereka udah tahu, kira-kira kapan, waktu biasanya, petugas Indonesia tuh patroli. keren ya. Jadi kayak mereka udah tahu, kebiasaan patrolinya tuh kayak gimana. Jadi mereka manfaatkan, waktu itu, untuk mancing illegal. Tapi banyak juga yang ketangkep. Tapi memang karena jumlahnya terlalu banyak, ya semuanya nggak bisa ditangkep. Kalau mafia gimana? Mereka kan, kita tadi tahu, waktu patrolinya kapan, mereka punya banyak akses info dengan perikan Indonesia. bisa dicurigai dong, ternyata banyak mafia perikanan yang menjadi backing-an mereka untuk bisa masuk. Betul sekali. Jadi memang permasalahannya itu udah bertahun-tahun, dan semacam ada kayak jaringan tersendiri, yang dia bahkan punya jaringan sama, ya katakanlah, pejabat-pejabat di Indonesia. Tokoh terkuat. Ya, orang-orang kuat juga. Tapi waktu zaman itu, memang no excuse buat siapapun kan pada waktu itu. Jadi waktu itu juga, waktu itu Bu Menteri tahu jaringannya siapa, dan kita berusaha untuk mutus jaringan itu supaya nggak beroperasi ilegal lagi. Itu gimana, Dio? Tekanan politiknya ya? Tekanan politik di dalam itu kan lo mengganggu dapur orang sebenarnya. Lo, tim lo, dan under Bu Susi sendiri itu gimana? cara mengatasi kesehatan mental kalian menghadapi tekanan sana-sini? Kesehatan mental ya? Mungkin yang paling terganggu jiwanya Bu Susi ya, karena dia yang dapat apa namanya tekanan sana-sini. Kalau kita di tim Satgas, kita juga banyak dengar informasi, jadi misalnya tekanannya ada dari pengusaha, itu paling banyak. Ataupun dari perwakilan rakyat yang mewakili pengusaha, itu juga banyak. Ataupun akademisi yang mewakili pengusaha, oke. Iya, iya. Ataupun akademisi yang mewakili pengusaha. Bahkan ada juga apa ya, kementerian lain lah, pejabat di kementerian lain yang mewakili pengusaha. Jadi emang, karena pada waktu itu kebijakannya memang ya, mau nggak mau ya, itu sangat berimpak kepada pengusaha, jadi banyak yang teriak. Dan gimana cara menjaga apa tadi pertanyaannya, kesehatan mental. Iya, tekanan lo, tekanan di dalam itu gimana? Jadi kalau di tim kita, tekanan mentalnya itu kita memang nggak, gimana ya, somehow nggak tahu bos gue, jadi dia membuat itu seperti supaya kita bisa fokus sama pekerjaan kita, apa yang harus kita deliver. Ya misalnya rekomendasi kebijakan, input-input, kayak gitu, saran, terus rilis, laporan. Jadi kita memang nggak disibukan dengan tekanan-tekanan itu, walaupun pada saat pelaksanaannya, jadi waktu itu pernah kita harus ngedraft suatu surat kepada suatu institusi yang kita tahu tekanan politiknya itu sebenarnya alasannya bukan karena kegiatannya salah, tapi emang karena secara politik dibuat aja kayak salah. Nah makanya kita nyusun argumen pada saat itu, tapi kita tahu tuh tekanannya gimana dan ya sebenarnya sih sehat-sehat aja atau sekarang masih kayaknya gue masih nggak terganggu komentalnya masih dan berteman dengan tekanan tersebut kali ya. Oh iya, nah itu yang gue mau highlight soal tekanan itu salah satu challenge-nya sih tekanan. Jadi impact-nya adalah di pekerjaan sekarang ketika ada tekanan ya tekanan politik atau tekanan apa jadi kayaknya biasa aja gitu. Kayak, oh udah sering mengalami dulu. Itu lo ikut ke lapangan nggak sih? ke tengah laut juga nenggelemin kapal dan juga gimana ketika kapal itu ditenggelemin diapain? Itu lo ikut langsung ke tujuan ke lapangan ya? Jadi penenggelaman itu kan prosesnya nggak langsung ditenggelemin ya? Jadi kapalnya ditangkap sama patroli apa namanya petugas patroli bisa dari angkatan laut bisa dari TKP ditangkap dibawa ke apa perabuhan terus di sidik sampai diputus hakim gimana hasilnya baru ditenggelemin Nah biasanya Bu Susi itu minta kan itu diseremoni dibikin suatu acara untuk memang memastikan kapalnya tenggelam which is bagus juga karena mungkin dia tahu kalau nggak seperti itu bisa jadi kapalnya malah nggak ditenggelemin itu bisa jadi loh Nah gue pernah ikut sering sering banget pernah ikut karena memang kebetulan itu di Satgas itu yang mengkoordinil semuanya karena hasil tangkapannya kan bukan punya KKP doang tapi punya AL punya Pol Air itu semua digabung gue ikut dan sebenarnya yang seru bukan acara seremoninya sih acara seremoninya itu cuma apa ya publikasi publikasi dan memang itu menunjukkan komitmen juga itu bagus tapi maksudnya kalau yang ke lapangan yang apa yang ke tengah laut langsung gue juga gue juga punya pengalaman nanti gue bisa ceritain kalau yang paling terseram gimana hal paling gila selama lo bekerja sebagai Satgas Illegal Fishing kalau yang paling tergila yang nggak lo sangka lo bisa ngelakuin itu apa hal paling gila banyak ya banyak tapi gue ceritain yang pertama dan yang di ujung gue selesai kerja ya oke kalau pas pertama masuk kerja hal yang paling gila gue lakukan adalah ketika bos gue ini belum satu bulan nih bos gue kita meeting habis itu kita akan mau ke lapangan terus kan gue newbie ya belum pernah kayak pergi-pergi ke daerah gitu bos gue nanya Dilo kamu bisa ke Benjina? bisa pak? Benjina bisa duang ngatuh itu dimana Benjina? gue bilang bisa terus udah meetingnya bukan meeting masih jalan habis itu orang sebelah gue yang lebih senior nanya kamu emang tau Benjina dimana? enggak pak emang dimana? terus coba di google waduh jadi jauh lah di Papua bawah situ pulau terpencil yang kesananya perlu ganti-ganti di transportasi semua transportasi ada terus yang kedua itu yang terakhir pas udah mau selesai Satgas waktu gue diminta sama bos gue untuk nangkep kapal yang dilaporin sama Interpol kapalnya nangkep melakukan illegal fishing di suatu wilayah bukan di Indonesia ya di wilayah lain tapi Interpol mau supaya Indonesia bantu untuk melakukan inspeksi kapal tersebut jadi kan kita harus nangkep dulu buat diperiksa terus gue pada saat itu kayak nanya eh bukan nanya sorry bos gue bilang gini pokoknya kapalnya harus ditangkep tapi kalau kapalnya keluar dari zona ekonomi eksklusif kita kita gak bisa pak gue bilang gitu kan which is true which is gak bisa kalau udah keluar ZTE terus dia bilang ya gimana caranya pokoknya entah kapalnya digiring masuk lah atau gimana pokoknya harus bisa terus gue kayak itu ngomongnya cuma japri-japrian gitu terus gue bilang oh ya oke habis itu dia bilang kamu bisa ikut ke atas kapal gak? ke atas kapal? oke ya ikut di kapal patroli nanti saya bilang ke Pak Dirjen supaya kamu ikut terus gue bilang oh iya yakin nih Pak? ya yaudah ikut boleh Pak terus gue gak nyangka ternyata gue di kapal tuh seminggu Ki lu tinggal di kapal seminggu? ya gue tinggal di kapal satu minggu terus gue inget banget gue waktu itu izin salam bagus gue cuman bilang salami gue gue cuman bilang aku mau dinas ke Medan tapi gue gak bilang kalau gue ikut kapal mau nangkep kapal ilegal baru pas baru pas udah selesai kayaknya gue baru bilang yang aku habis nangkep kapal buron dan interpol maaf ya aku baru ngasih tau takut gila 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 itu cerita yang gue gak akan pernah lupakan deh seumurnya tapi apa sih sebenernya kalau dari seluruh pengalaman lo ini apa yang terjadi di tengah laut di Indonesia yang banyak orang gak tau yang kita tinggal di daratan ini apa yang terjadi apa yang terjadi sebenernya jadi apa yang terjadi yang kita gak tau bahkan dulu sebelum gue join Satgas gue pun gak tau adalah jadi orang mancing tuh malem-malem Maksudnya kapal itu ada ikan tertentu yang ditangkapnya malem dan kalau dilihat dari satelit itu di saat kita tidur lautan itu rame sama kapal sama ABK-ABK yang nangkep ikan apa yang terjadi banyak sih kita gak tau kalau misalnya ikan kita dicuri malem-malem siapa yang mau ngawasin maksudnya ada alat pemantau tapi kan mereka pasti punya cara tertentu supaya tidak terdeteksi seperti itu terus kita juga gak tau kalau sumber daya ikan kita gimana misalnya tadi yang gue bilang ada yang nangkep pakai bom nangkep pakai bom kan bukan cuma matiin ikannya tapi matiin lingkungannya kan emang itu kelihatan sama kita enggak ya mungkin kelihatan kalau orang yang suka ngediving di laut mereka pasti tau ini daerah sini tuh daerah yang pengaboma dan lain-lain tapi kita yang gak punya transit dari situ kita gak bakal tau begitu ya selain isu perikanan isu illegal fishing juga banyak terkait sampah juga sampah kalau penyakpangan manusia gimana? human trafficking oh human trafficking ya itu isu isu yang baru-baru ini muncul dan memang dulu itu yang pas tadi gue cerita Benjina tahun 2015 itu persis tapi orang Myanmar di pulau Benjina itu yang remote banget gak bisa keluar dari pulau tanpa harus pakai kapal jadi harus pakai kapal nah itu memang praktiknya banyak terjadi dan memang dulu itu pengawasannya lengah sekali dan memang kan pekerjaan di atas kapal itu berbahaya banget ya gimana gak berbahaya ya itu ombak aja udah bikin maksudnya di jantungan gitu sementara mereka harus nebar pancing terus ngelebarin terus harus narik lagi ulang lagi kayak gitu aja terus pas ngangkap dan itu kan sangat berbahaya untuk ini dia sendiri dan kalau untuk yang di kasus yang kemarin merebak itu setiap kapal bendera kapal itu beda-beda memperlakukan ABK-nya dan itu sebenarnya kita mau gak seperti itu kondisinya yang secara global sebenarnya dunia itu berupaya untuk bukan hanya menyelamatkan ikannya jadi orang kalau sering googling nih pasti kan bilangnya sustainable fisheries orang ingin memastikan supaya ikannya berlanjutan perikanan masih ada nih sampai generasi tapi sebenarnya orang tuh gak mikir kalau yang nangkap ikan itu siapa jadi sebenarnya si yang person-person yang menangkap ikan ini itu sama pentingnya dengan ikannya jadi itulah yang harus dijaga juga harus dipastikan mereka dapet kondisi kerja yang layak dan pemerintah bisa melindungi kayak gitu minggu minggu